Pada percobaan kali ini, yaitu identifikasi pro-antosianidin tumbuhan dengan tujuan mempelajari isolasi dan identifikasi pro-antosianidin dengan metode KLT dan spektrofotometer UV-Vis Alatnya adalah sebagai berikut Kemudian, bahannya adalah sebagai berikut Sample yang telah disiapkan dipotong hingga menjadi bagian-bagian yang kecil Sample daun yang telah dipotong dimasukkan ke dalam tabung reaksi Terima kasih telah menonton! Nyalakan kompor dan panaskan air Ditambahkan HCL 2 molar hingga sampel terendam Sample dihidrolisis dengan air mendidih selama 30 menit Jika sampel berwarna merah, maka diteruskan di sentrifuse Jika tidak berwarna merah, maka dibuang Tambahkan 1 ml ethyl acetate Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian, sampel di sentrifuse selama kurang lebih 10 menit Dengan putaran 1000 RPM Terima kasih telah menonton! Pisahkan lapisan ethyl acetate atau lapisan atas Kemudian, tambahkan lapisan bawah dengan amil alkohol Kemudian dibuat pengembang forestal dengan mencampur acetate, aquades, dan HCL Dengan perbandingan 30 banding 10 banding 3 Terima kasih telah menonton! 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 Sudah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian ditotolkan sampel pada plat KLT beri jarak 1 cm pada setiap sampel Didiamkan hingga eluen mencapai garis atas Dinyalakan spektro fotomatis Dinyalakan spektro fotomatis Gunakan HCL 1% dalam metanol sebagai belangkung Dinyalakan spektro fotomatis Sempel diencerkan dengan HCL 1% dalam metanol Dinyalakan spektro fotomatis Dinyalakan spektro fotomatis Dinyalakan spektro fotomatis Dinyalakan spektro fotomatis